Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sehat, kuat, tetap semangat Ya, pembelajaran kali ini Tab 2 yaitu berkomunikasi dengan iklan, slogan, dan poster Adapun, poin yang pertama adalah menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster Nah, apa yang dimaksud dengan teks iklan, slogan, dan poster Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong dan membujuk halayak ramai Agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan Sedangkan slogan adalah moto yang dipakai dalam berbagai konteks Baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup, maupun kesehatan Sedangkan poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum Berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas Atau papan cukup besar Dengan gulup cukup besar Dan warna yang mencolok Adapun, ciri-ciri iklan adalah Informatif dan komunikatif Yang kedua adalah objektif dan jujur Yang ketiga adalah singkat, padat, jelas, dan mudah dibahami Yang keempat, tidak menyinggung pihak lain Yang kelima, menarik perhatian banyak orang Sedangkan slogan, cirinya adalah Yang pertama, kalimat menarik Yang kedua, kalimat pendek Yang ketiga, kalimat mudah dibahami Yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan Dan yang kelima, kalimat bersifat persuasi, singkat, dan jelas Sedangkan poster, cirinya adalah Desain grafis, komposi gambar, huruf, dan warna menarik Yang kedua, text poster Biasa ditempel di tempat-tempat umum Yang ketiga, bahasa singkat dan jelas Yang keempat, text poster Dapat dibaca sambil lalu Sekarang, jenis-jenis Jenis-jenis Text eklan Slogan dan poster Jenis teks eklan Terdiri Dari eklan niaga Eklan pengumuman Eklan baris Kemudian slogan Ada slogan Tingguan hidup Slogan pendidikan Slogan kesehatan Slogan motivasi Sedangkan Jenis poster Ada poster pendidikan Poster penerangan Poster berbagai kegiatan seni dan budaya Sekarang, tentang fakta dan opini Dalam text eklan Slogan dan poster Fakta adalah memuat identitas produk yang ditawarkan Komposisi, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap Ada pun opini Adalah membuat ide Gagasan Pendapat Pemikiran Atau penawaran untuk Mempengaruhi Saharan iklan Slogan dan poster Itulah Ciri ya Ciri Teks eklan Slogan dan poster Hingga manakah kita mengetahui Bisa memilakan Antara Eklan Slogan dan poster Di saya kita akan bisa menguasai materi Demikian Pembelajaran kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa Dan salam Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wil The Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh